Intro Silahkan Kak Oke, siap Wah, ini perlengkapan-perlengkapannya Topi-topi aku Topi-topi, wih, keren, 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 keren Waduh Kansa, lanjut nih kita ngobrol-ngobrol lagi Kansa tadi katanya Sudah 24 gunung Di Indonesia Yang didaki ya Nah itu apa aja kalau bisa tahu? Kurang lebih sih ada Gunung Binaya Di Maluku, Bukit Raya Kalimantan, Rinjani Semeru Kartens Oh, Kartens sudah Alhamdulillah sudah Di Lior Seven Summit ada Merbabu, Raung Gendang Dewata, Leuser Cirmai Gunung Pencana Apalagi Banyak banget ya Iya, lumayan Waduh Itu biasanya Mendakinya Setahun ada berapa kali tuh? Tergantung libur sekolahnya kapan sih Iya Oh gitu ya Wah, tergantung libur sekolah ya Iya Oke, baik Nah Kansa Biasanya kalau bisa naik gunung Pastinya ada banyak cerita gitu ya Nah, ada cerita-cerita seru apa nih? Kalau bisa tahu nih? Kalau menurut aku Semua gunung itu punya cerita masing-masing Cuma ada beberapa yang paling diingat sama aku Apa tuh? Ada empat gunung Yang pertama itu Gunung Gendang Dewata Di? Di Sulawesi Itu gunungnya bagus banget Dan gunungnya masuk program The Seven Longest Hiking Trail Indonesian Mountain Tujuh gunung dengan trek terpanjang di Indonesia Nah, apa ceritanya waktu itu di sana? Jadi gunung itu selain treknya panjang Floral faunanya itu keren-keren banget Masih ada tumbuhan-tumbuhan langka Bunga-bunganya masih lucu-lucu banget Terus Di sana sih yang paling aku suka pemandangannya itu benar-benar indah banget Kita bisa ngeliat keseluruhan Kita kayak di atas lautan awan gitu Keren banget Habis itu yang kedua ada Gunung Binaya di Maluku Nah, itu gimana tuh? Gunung itu seru banget sih Karena perjalanan sekitar 6 hari Itu pulang pergi Setiap hari hujan terus Dan waktu itu Nah loh, kecek dong Iya Rekot naik, banyak lintah Pacet Nah, kalau waktu itu aku kena kutu air Jadi Tapi lanjut udah kena kutu air Lanjut itu pas hari terakhir Akhirnya aku buka-kosaki buka sepatu pake plastik gitu Dikit gitu Tetep lanjut ya Tanggung sih soalnya udah di tengah gitu ya Gak apa-apa, udah malam-malam itu sekitar jam tujuan Baru sampai di base campnya Nah, juga Binaya tuh yang paling aku suka Pemandangannya mirip di film-film Disney Kayak Alice in the Wonderland Oh iya Kayak ada troll-trollsnya gitu Lucu banget Tapi ngambil foto gak sih waktu itu? Ada, banyak Oh, kita ketemu di IG kalau gitu ya Iya, siap Nah, terus Pernah gak sih kayak misalnya Mengalami apa ya waktu di atas gunung misalnya Dikejar-kejar Benatang Buas misalnya Alhamdulillah gak pernah Cuman waktu itu yang di gunung Bukit Raya Emang gunung itu terkenalkan banyak pacet Kayak kerjaan pacet gitu katanya Kayak bener-bener di kaki kanan itu ada 20 Kaki kiri ada dua-dua Itu awalnya aku emang nangis sih Agak geli ya? Iya, geli banget ya Oke, terus? Sampai ke kepala, ke kelinya gitu Aduh, aduh, aduh Ganti topik Ganti topik Jadi beda kayak pendaki yang berdarah-darah gitu Wow Nah, oke Kalau gitu kita lanjutin Ngesel nanya itu sih Nah, berikutnya Kalau waktu itu kan tadi Oh, karton sudah pernah ya Iya Nah, di karton Kansa itu Sebagai peserta Atau pendaki yang paling muda ya kan Sebelumnya ada yang satu tahun di atas kan Nah, di atas Kansa Nah, jadi Kansa yang paling muda sekarang Nah, terus Persiapannya apa aja sih waktu itu Waktu mau naik ke sana? Nah, karena emang karton sini yang beda dari gunung-gunung lainnya Gunung ini tuh memiliki gunung yang teknikal Jadi, kita gak sekedar jalan biasa Kita harus kayak memanjat tebing Oh, oke Jadi, itu aku latihannya sekitar 4 bulan sebelum pendakian Itu kita ascending Kita naik pakai jumar Di tali gitu Yang kedua Polo climbing dong latihannya Iya, dilatihannya di polo climbing Yang kedua Di ascending, discending Discending tuh kayak rappeling Buat turunnya gitu Kartons kan emang Susah banget ya Apalagi emang tuh Menuju ke puncak Gini banget ya? Oke Kayak bener-bener lurus gitu Dan itu batu semua Tajem-tajem Dan waktu itu aku sempat kena hujan es Oh Iya Karena itu sekitar minus empatan ya kira-kira Abis itu Itu berapa meter tuh pas naik yang lurus begini? Kalau itu Gak panjang Cuma sekitar 200 meteran sih Cuman ya? Cuman 200 meter? Begini loh pemirsa 200 meter? Oke deh Abis itu kita ngelewatin Burma Bridge Itu kayak kita tali tiga gitu Jadi kita pegangan di Dua tali gini Dan kita jalan di satu tali Bawahnya udah jurang semua Itu Sempet kena angin kenceng banget Jadi goyang-goyang banget Awalnya emang panik banget sih Karena Bawahnya langsung jurang Keliatan bawah banget itu Tapi pas udah dijalanin Udah disemangetin terus juga Sama ayah sama tim Jadi Bisa juga Alhamdulillah Ini kalau sayang disitu kayaknya Belum tentu deh ya Pulang deh kayaknya Oke Untung kamu yang naik ya Nah Selanjutnya Jadi Saya dengar-dengar nih Kansa dalam waktu Beberapa waktu ke depan ini Sedang persiapan juga Untuk mendaki Ke luar Indonesia kali ini Ke Rusia dengar-dengar Gossip apa bener? Bener Bener? Wow Rusia Ke mananya? Gunung apa? Ke Gunung Elbrus Gunung Elbrus Nah ya karena kan setelah Seven Summit Indonesia ini Aku juga pengen Seven Summit Dunia Doain ya Kak Ketinggiannya berapa tuh? Elbrus Sekitar 5 ribuan Kalau gak salah Aduh Oke 5 ribu ya Iya Baiklah Baiklah Tapi hebat Nah itu rencana yang kapan Rencana yang mau mendaki Mau kesana? Masih dirahasiain Masih dirahasiain? Oke deh Baiklah Ya rahasia Dibilang rahasia Dibilang apa? Ya udah Oke Kalau gitu Kita masih akan ngobrol lagi Pemisah bersama dengan Kansa disini Tetaplah di People and Inspiration Sesaat lagi Kami akan Tanya-tanya ke Kansa Yang mudah-mudahan Gak rahasia lagi Lihat kemana-mana